Tongkat rantai Kemalajilip 16. Masih ada satu soal lagi yang aku lupa memberitahu padamu, kemarin aku juga telah melihat ada lima orang wanita yang mengenakan baju ungu semua lari dengan cepat sekali, sehingga aku sukar untuk mengetahui mereka itu dari gologan mana. Begitu mendengar disebutnya baju ungu B. E. Tai sudah ingat akan itu empat gadis baju ungu yang berada di dalam lembah ular mas, untuk memastikan akan dugaannya ini ia harus melihat dulu dengan mati sendiri. Tapi ia juga ingat akan senjata mereka yang aneh, maka ia sudah menanya lagi. Apa mereka menggunakan pedang ular mas sebagai senjata? Entah-tah karena aku tidak begitu memperhatikannya. Siapakah dugaanmu itu? Menurut dugaanku, B. E. Tai berkata, di dalam lembah ular mas aku pernah menemukan empat gadis baju ungu yang semuanya menggunakan pedang ular mas sebagai senjata, dan yang satunya lagi mungkin juga Kim Choa Kiong Chu sendiri. Jika kau ada niatan untuk menyelidiki keadaan mereka, pergilah sekarang juga. Tapi awas. Janganlah kau coba-coba untuk membenturnya karena mereka itu mempunyai kepandayan tinggi dan telengas sekali. Golongan ular mas adalah yang menjadi musuh nomor satu dari golongan pengemis, maka begitu I. S. Y. O. Y. U. mendengar disebutnya akan nama golongan ular mas ia sudah mengkretek gigi. Aku tak akan melepaskan mereka lagi. Lalu ia membalikan badannya dan pergi dari sini. B. E. Tai yang mengingat kata-katanya I. S. Y. O. Y. U. yang mengatakan tentang kedatangannya P. Lik Tong C. I. E. yang menjadi susyoknya dari H. I. S. Y. K. dan mengajak P. Tai H. U. S. Y. U. dan K. An H. Y. To. Jin dari S. Y. O. Lim dan Bu Tong P. I. menjadi berkuatir juga. Ia masih meragukan akan kekuatan Giyok H. Y. yang sudah tua itu. Tapi tiba-tiba ia sudah mendapatkan satu akal dengan memilih salah satu batu besar yang harus dilalui mereka menuju ke puncak C. E. Tianhang ini dan ia mulai menulis dengan tekanan jarinya yang berbunyi. B. E. Tai dari Hoasan P. menunggu para pengunjung di Lembah Kodok Perak daerah Pegunungan Lokunsan. Biarpun B. E. Tai melatih Kiyu Teng Chin Keng belum lama, tapi tulisan-tulisan ini masuk ke dalam batu sampai beberapa dim dalamnya, dapatlah dibayangkan betapa hebat tuya tenaga dari jarinya itu. Tapi ia masih takut akan kata-katanya ini nanti tidak dapat terlihat oleh mereka, maka dengan memilih beberapa pohon besar yang mudah untuk dilihatnya, ia telah menulis pula kata-kata yang sama bunyinya. Setelah selesai mengatur rencananya semua ini, barulah dapat melegakan diri dan meninggalkan daerah Hoasan menuju Lembah Kodok Perak di Pegunungan Lokunsan. Tidak berapa lama ia sudah sampai di kota Lulengkuau, setelah menanya kepada beberapa orang tentang letaknya Pegunungan Lokunsan yang belum diketahuinya berada di mana, tapi ia sangat kecewa karena tidak ada yang tahu sama sekali letaknya tempat itu maka ia menjadi lesu sendiri. Masih untung batas waktu pengambilan Hai.Ni Chiu Kiap masih sebulan lagi, maka ia dapat mengambil keputusaha untuk pergi dulu ke kota Lok yang yang ramai untuk menyerap-nyerapi tentang letaknya Lembah Kodok Perak ini. Sesampainya di kota Lok yang langsung ia mencari sebuah rumah makan untuk menangsel perutnya yang sudah mulai keroncongan. Tidak lama kemudian pelayan rumah makan sudah membawakan apa yang diminta olehnya dan ditaruh di atas mejanya B.E.Cai siap untuk mengganyang makanannya sendiri atau tiba-tiba kupingnya sudah menjadi pengang karena mendengar seorang yang sedang mengeluarkan makan yang seperti genta saja. Betul aku menemukan setan gentayangan itu. B.E.Cai melihat ke arah datangnya suara yang seperti genta ini dan tidak jauh dari mejanya terlihat olehnya ada duduk tiga orang yang aneh. Tiga orang itu mempunyai badan yang hampir sama besarnya, satu sama lain, tapi tidak sama pakaiannya karena yang satu mengenakan pakaian Huashio satu tosu dan seorang lagi berpakaian merah darah. Orang yang mengenakan pakaian merah inilah yang mengucapkan suara yang seperti genta tadi. Hampir saja B.E.Cai tertawa melihat orang bersinara seperti genta ini, biarpun tiga orang itu sudah sama-sama tuanya, tapi suara genta inilah yang paling aneh sekali. Bukan saja pakaiannya yang tidak cocok dengan umurnya, malah masih mempunyai kelakuan yang seperti kanak-kanak saja. Si tosu yang melilit kelakuannya kawan tua yang tidak tahu diri ini yang sudah mau mengamuk lagi ia mencoba untuk menghibur. Saudara Tiangpek, apa artinya kau marah-marah di sini? Orangnya pun telah lama pergi. Apa artinya si suara genta berkata lagi? Apa kau telah lupa bahwa tadi ia sudah berani menjanjikan lagi tempat pertemuan untuk yang kedua kalinya dengan kita bertiga malam ini? Ya, dengan kepandainya si Yow Lim. Butong dan Tiangpek, berharga, aku tidak percaya jika tidak dapat menangkap. Setan gentayangan itu, terdengar si tosu berkata lagi. On me to hood, si Hwasyo perlahan-lahan membuka mulutnya. Ini malam juga kita pasti akan dapat menangkapnya. Menangkap? HMM, si suara genta kembali berkata. Pasti semalam suntuk lagi kita akan dipermainkan terus olehnya. Betul-betul aku tidak mengerti, sambung si kawan tosunya lagi. Mengapa ia selalu mengganggu kita bertiga saja dan kita toh tidak kenal padanya? Betul-betul yang mendengarkan percakapan mereka ini ia sudah dapat menduga tiba-tiba adanya mereka, kecuali Pek, Klik Tong Chie dan Tiangpek, PPUI Hwasyo dan Siaw Lim Pei dan Kean Hian Tojin dari Butong Pei mereka bertiga yang sedang dia cari-cari. Tidak ada orang yang lain lagi demikian menurut surah hati Betul-betul. Hanya saja ia masih heran siapa dengan si setan gentayangan yang disebut-sebut oleh mereka itu masih tidak diketahuinya sama sekali. Maka begitu mereka telah selesai membayar kening makanannya, ia juga sudah buru-buru menghabisi sisa makanannya dan siap untuk mengikuti mereka. Masih untung saja yang tiga orang ini tidak mengenalnya, sehingga ia tidak usah menguatirkan akan kepergok oleh mereka bertiga. Perlahan-lahan diikutinya dari kejauhan dengan hati-hati sekali. Tapi belum juga beberapa jauh ia berjalan mengikuti mereka atau tiba-tiba saja di belakangnya sudah terasa adanya satu angin pukulan yang kuat menyerang padanya. Cepat ia membalikan kepala dan kini dilihatnya lima orang gadis baju ungu sudah berbaris dengai rapi di belakangnya. Kecuali itu empat gadis yang pernah ditemuinya di dalam lembah ular mas, kini telah bertambah lagi seorang gadis yang menutup seluruh mukanya dengan kerudung ungu. Inilah tentunya lima wanita baju ungu yang dimaksudkan oleh I.S.Y.O.Y.U. sebelum ia meninggalkan puncak Hoasan. Dan ada kemungkinan besar bahwa si kerudung ungu tentu Kim Choa Kiong Chu adanya. Terdengar si kerudung ungu sudah membentak ke arahnya. Be-e-tai, apa maksudmu yang telah mengikuti mereka bertiga mengapa kau masih belum pergi juga ke lembah kodok perak? Hektometer Be-e-tai mengeluarkan suara dari hidungnya. Karena Enchie Gioku masih berada di dalam tangan golongan ular masmu sudah tentu saja aku akan menuruti akan segala perintahmu. Tapi mengapa kau pula telah mengikuti diriku? Apa kau kira dengan menutupi seluruh mukamu, aku sudah tidak mengetahni tentang dirimu ini sebagai Kim Choa Kiong Chu? Si kerudung ungu tetawa cekikikan. Apa pula yang kau akan perbuat setelah dapat mengetahui tentang siapa diriku? Be-e-tai menjadi melongo mendapat pertanyaan yang setajam ini, tapi tidak berapa lama karena ia sudah berkata lagi. Dan apapula sebabnya kau menghalang-halangi aku mengikuti tiga orang tadi? Apa kau tahu siapa-siapa adanya mereka itu? Si suara genta yang dipanggil saudara Tiang Pek oleh kawannya tentu tidak salah lagi Pek, I-I-Ai Tong Chie adanya, dan itu Huweshyo dan Tosu tentunya dari Butong dan Xiaolin juga. Tanda petik. Betul, Kim Choa Kiong Chu anggukan kepalanya. Memang betul mereka adalah Pek, Tai Huweshyo dan Kean Hianto Jin yang akan mencari dirimu. Apa kau berniat menahan mereka itu di sini saja? Be-e-tai anggukan kepalanya. Tentang mereka bertiga, serahkanlah saja padaku dan kau boleh menenangkan hatimu untuk mengambil itu hama cin kiap di lembah kodok perat. Be-e-tai anggukan kepalanya dan siap untuk berlalu dari situ atau tiba-tiba saja Kim Choa Kiong Chu sudah mencelat kembali di hadapannya sambil membentak. Tidak disangkakah sudah ada sedemikian busuknya dan mencoba untuk mengurung diri kita semua. Baiklah itu tiga orang aku tidak mau memusinkannya lagi dan jika dalam waktu sebulan ini kau masih tidak dapat mengambil hama cin kiap untuk dibawa ke lembah kami, aku tidak tanggung dengan jiwanya M. Chie Giokmu itu. Be-e-tai menjadi tidak mengerti sama sekali dengan perubahan yang mendadak ini tapi kupingnya yang tajam sudah dapat menangkap berkersekannya beberapa kaki orang yang sedang bersembunyi di sekitar tempat itu dan seperti yang sedang mengurung mereka. Ia meneguk ke belakang dan dilihatnya di sana Ie Cheng Kun dan Ie Siow Yee U sedang memimpin golongan pengemisnya sudah mulai mengurung musuh lama mereka. Sekarang mengertilah Be-e-tai mengapa Kim Choa Kiong Chu dapat mendadak sudah merubah sikapnya. Tapi untuk memberikan penjelasannya, tidak mungkin Kim Choa Kiong Chu ini mau dikasih mengerti lagi pula tidak perlu ia juga sampai harus merendahkan diri. Hanya saja karena melihat akan kepandainya empat gadis baju ungu ini yang sudah cukup sempurna, tapi entah bagaimana pula dengan kepandainya dari Kim Choa Kiong Chu mereka itu. Jika pihak ia hanya mengandalkan Ie Cheng Kun dua saudara dan beberapa orang pengemis ini saja sukar sekali rasanya untuk menundukkan mereka berlima. Maka dengan lantang ia sudah meneriak ke arah sahabat lamanya itu. Saudara Ie, harap tarikmu udur kembali semua orang-orangmu ini. Tapi Ie Cheng Kun dan Ie Siow Yee U yang sudah menjadi kalap ketika melihat musuh besarnya, sudah tidak mau memperdulikan lagi pada peringatannya Be-e-tai tadi malah mereka telah menubruk ke arahnya Kim Choa Kiong Chu berlima. Sebelum Be-e-tai dapat berbuat suatu apa, dia itu telah terdengar satu jeritan ngeri dan seret kepalanya Ie Cheng Kun telah terkutung menjadi dua terbabat oleh pedang ular masnya Kim Choa Kiong Chu yang entah sejak kapan mengeluarkannya, tahu-tahu sekarang sudah berada dalam tangannya. Be-e-tai menjadi melongok dan kesima waktu melihat akan kehebatannya dari Kim Choa Kiong Chu yang lihai ini. Seorang kawan baiknya telah mati di bawah kekejamannya. Ie Siow Yee U yang melihat kematian saudara kandung yang sangat mengenaskan ini sudah menjadi kalap dan menyerang dengan melupakan penjagaan terhadap diri sendiri. Be-e-tai yang mempunyai pandangan matah, tajam sudah dapat melihat akan bahaya maut apa yang segera akau menimpanya lagi, maka dengan mencelat maju ke medan pertempuran ia berkata, Kim Choa Kiong Chu, aku mohon padamu agar dapat melepaskan orang ini. Dengan mulut berkata demikian, tangannya pun tidak tinggal diam saja, cepat sekali ia lompat naik ke atas kepalanya Ie Siow Yee U, dengan sekali menggerakan jarinya ia telah berhasil menotok jalan darahnya gadis pengemis ini yang segera diangkat pergi dari tempat bahaya itu. Masih untung yang Be-e-tai dapat bekerja dengan cepat sehingga Ie Siow Yee U dapat terhindar dari bahaya. Kematian, ia menaruh tabuhnya gadis pengemis ini dan berkata, Siow Yee U, waktu tadi pesanan apa yang aku tinggalkan padamu? Mengapa kau masih membandel juga dan sebaliknya malah mengajak rombongan pengemis ini kemari untuk mengurungnya? Be-e-tai sudah menotok hidup kembali jalan darahnya si gadis dan dikasih mengerti. Lekaslah kau ajak mereka semua itu pergi dari sini. Untuk kau dapat menandingi orang-orang dari ular mas ini, sedikitnya harus belajar beberapa tahun lagi. Di sana Kim Cho A Kiong Chu hanya tertawa dingin. Biarpun dia sudah pergi dari sini, aku juga tetap masih dapat menyusulnya lagi. Bi-e-tai yang waktu itu seperti satu binatang serigala telah menubruk ke arahnya Kim Cho A Kiong Chu sambil membentak. Kau yang mempunyai hati ular ini jangan harap dapat melukai dirinya jika aku masih berada di sini. Bentaknya dengan sengit, Kim Cho A Kiong Chu tertawa cekikikan sambil menghindarkan diri dari serangannya Bi-e-tai dan lompat ke kiri kemudian menyusul ke arah larinya Ie Siow Yee U tadi. Tepat pada waktu itu dari arahnya Ie Siow Yee U lari tadi sedang mendapat seorang pengemis tua yang tidak lain Ie Tong Senin adanya yang menjadi ketuanya dari perkumpulan pengemis. Ie Siow Yee U yang ketika melihat akan kedatangan ayahnya ini sudah menjadi gembira sekali dan ia memanggilnya. Ayah Tanda petik Ie Tong Senin yang dapat melihat bahaya yang sedang mengancam diri anaknya ini cepat mengeluarkan dua buah pukulannya si tua memapaki serangannya Kim Cho A Kiong Chu tadi. Duk, duk, dua kali, Ie Tong Senin sudah mundur sampai dua kali terkena pukulannya Kim Cho A Kiong Chu. Be-e-tai yang melihat kesana di menana Kim Cho A Kiong Chu dengan tertawa cekikikan telah mengeluarkan ejekannya. Oh, ketuanya dari perkumpulan pengemis yang ternama itu hanya mempunyai kepandayan yang seperti ini saja? Membiarkan kau hidup di dunia juga percuma tak dapat membuat suatu apa-apa lebih baik kah segera bunuh diri saja. Ia sudah membalikan badan dengan mengajak empat orang pengiringnya telah meninggalkan mereka. Di sana Ie Siow Yee U dengan air matuh bercucuran menceritakan kepada ayahnya tentang kematiannya Ie Ching Kun. Ie Tong Senin yang mempunyai sifat berangasan sudah menumpelkan semua kemarahannya ke atas diri Be-e-tai yang dianggap tak mau menolongnya. Maka dengan marah ia mengeluarkan bentakan. Be-e-tai, kau ini sebetulnya kawan atau lawan dari golongan pengemis kami? Apa Ciam Pua masih tidak percaya Be-e-tai dengan hati sedih berkata? Ie Tong Senin masih gemetaran jika mengingat akan kematian anaknya, maka dengan bengisya mengeluarkan makian. Be-e-tai, kau ini seperti bukannya kawan, jika sewaktu anakku menyerang, kau mau membantu, sudah tentu tidak akan kejadian yang seperti sekarang ini. Be-e-tai sangat menyesal sekali atas peristiwa ini, tapi ia tahu percuma saja untuk memberikan penjelasannya, Maka dengan menggereng kerasia lompat ke arahnya mayat Ie Cheng Kun tadi dan memungut kembali pedang kawannya ini untuk mengeluarkan sumpahnya. Lo Ciam Pua Jika Be-e-tai tak dapat membalas dendam ini, pedang inilah yang menjadi saksi untuk membunuh diri sendiri. Lalu badannya sudah membalik dengan tiba-tiba dan melesat pergi dari situ. Ie Syao Yeu yang melihat akan hal ini sudah menjerit dan memanggil-manggil. Be-e-tai, janganlah kau berlaku sembrono, dengan seorang diri saja kau masih bukan tandingannya mereka berlima. Tapi Be-e-tai dengan tidak menoleh lagi sudah terus pergi dan menghilang dari pandangan mati mereka. Ie Syao Yeu lah yang paling bersedih dalam hal ini, baru saja ia kematian dari saudaranya sudah ditinggal pergi lagi oleh Be-e-tai. Ia yang biasanya malang melintang dalam kalangan kengou dengan tidak mengenal apa artinya yang dinamakan kesusahan itu mana tahan menghadapi semua siksaan yang seperti ini. Maka dengan berlutut di depan kaki ayahnya ia berkata, Ayah anakmu akan pulang terlebih dahulu dan tidak mau keluar dalam merimba persilatan lagi untuk selama-lamanya. Ie tong senin hanya dapat memandangnya dengan penuh air mata. Kita balik kembali ke dalam kotalok yang yang mulai menjadi malam lagi di antara terangnya sinar bintang yang berkelik-kelik. Terlihat satu bayangan hitam yang cepat sekali langsung menuju ke tempat penginapannya Be-e-tai Hwesyo dan Ke-an Hian Tojin bertiga. Tidak antara lama bayangan hitam tadi sudah naik ke atas wuungan satu rumah yang tinggi umuk memperhatikan segala gerak geriknya tiga orang ini. Tapi bertepatan dengan waktu itu juga. Be-e-tai yang sedang dirundung malang sudah sampai pula di situ. Ia memandang ke arahnya peginapan yang ditempati oleh tiga orang yang mau mencari dirinya, tadi walaupun ia tahu bahwa mereka berada di sini, tapi seperti yang mendapat suatu pirasat tidak enak ia menjadi ragu-ragu di depan pintu tidak terus masuk ke dalamnya. Bayangan hitam tadi yang melihat akan kedatangannya anak muda ini sudah menjadi kaget dan mengoceh sendiri. Ia juga dalam kemari tapi mengapa ia dapat muncul pada ini hari juga? Ah aku harus berusaha agar mereka tidak dapat bertemu. Be-e-tai yang tadinya merasa ragu-ragu akhirnya sudah mulai memasuki juga rumah penginapan tersebut ini. Pelik Tong Chie, Pek Tai Hwashio dan Kean Hian Tojin bertiga yang kebetulan baru mau keluar sudah berpapasan dengan masuknya pemuda kita. Untung saja mereka tidak mengenali dirinya adik Tai, atau jika tidak tentu ramailah mereka akan bertempur di sini, pikir bayangan hitam tadi yang berada di atas mereka. Tapi biarpun bayangan hitam berpikir semacam ini, lain lagi halnya dengan Pelik Tong Chie dan dua kawan yang ketika melihat sinar matanya dari si anak muda ada demikian terangnya sudah lantas menyangka akan dirinya si setan gentayangan yang mengganggu mereka itu. Setelah memberi tanda dengan lirikan matuk ke arah dua kawannya, Pek Li Tong Chie berkata dengan suara gentanya, Saudara Butong dan Xiaoling, apa kalian telah lupa dengan janjinya si setan gentayangan yang kurang ajar itu? Aku paling benci sekali padanya. Hektometer, hektometer jika saja aku dapat menemuinya, tidak ampun lagi akan kukorek kedua biji matanya itu. B. E. Tsai yang mendengar akan kata-kata ini hanya tertawa saja dalam hati, jika ia mengingat telah beberapa malam mereka bertiga tidak dapat tidur karena selalu diganggu oleh setan gentayangan yang seperti berpaling padanya itu ia menjadi geli dengan sendirinya melihat akan tingkah lakunya mereka bertiga. Tentu saja mereka tertawa dengan rasa puas ketika B. E. Tsai ini tidak dapat lolos lagi dari pandangan matanya mereka bertiga, P. Klik Tong Chie yang berangasan sudah siap untuk marah atau sudah keburu dicegah oleh kawan hoes hiyonya yang berkata, Saudara Chiang Pek, janganlah kau terlalu tidak memandang mata pada setan gentayangan yang hanya mengganggu kita saja. Kurasa ia tidak ada ganjelan apa-apa dengan kita, bagaimana jika baik-baik saja kita menanyakan dengan terus terang padanya, tentang sebab-sebabnya yang membuat ia itu memusuhi kita. Saudara dari Siaulim yang ternama ini mengapa dapat yang menjadi sedemikian takutnya tanya Pek Lik Tong Chie. Kau sendirilah yang mengatakan bahwa besar sekali kemungkinannya bahwa si setan gentayangan itu adalah si bocah dari Hoasan B. E. Tsai adanya, mengapa kau yang telah berjanji untuk mengikuti surat jadi mau mundur lagi? Maka dengan tidak memperdulikan akan cegahan dari dua kawannya tadi itu Pek Tong Chie sudah menyerang ke arah B. E. Tsai sambil membentak. Hei, setan gentayangan, kau masih berani memperlihatkan dirimu juga? Ada dendam apakah terhadap kami yang tidak mengenalmu sama sekali sehingga kau harus mengganggu tidurnya kita bertiga pada setiap malam? B. E. Tsai lompat menyikir dari serangannya si suara gentah ini ia tidak peduli dengan tuduhan mereka tadi yang menyangka ia sebagai setan gentayangan karena mereka tidak mengenalkan dirinya. Maka dengan tidak mau kalah gertakan ia pun berkata pula, Kau ini setan dari mana? Jangan kira aku takut padamu dan mudah saja untuk dihina olahmu. Pelik Tong Chie malah tertawa berkakakan. Setan gentayangan, kau sendirilah yang telah menjanjikan pertemuan kita di sini mengapa sekarang masih tak mau mengakuinya. Tapi Pek Tai Hwes Hio yang lebih sabar sudah menarik tangannya seng kawan dan ia berkata, Saudara dari Tiang Pek, sabar dulu, kasihlah aku yang menanyakan padanya. Terlihat ia sudah memberi hormat ke arah B. E. Tsai dan berkata, Harap si Cu dapat memaafkan atas kelancangannya kawanku ini dari mana mau ke mana dan bernama siapakah si Cu yang tentunya mempunyai kepandayan tinggi ini. B. E. Tsai hanya berdehem saja mendengar atas pertanyaannya Pek Tai Hwes Hio yang sampai beberapa kali telah menanya. Mana saja? Biarpun bagaimana ia adalah sebagai ketua partainya Siaw Lim yang ternama. Akhirnya B. E. Tsai berkata juga. Tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kelakuannya. Ini si genta dari TNNG Pek, tadi aku ini bukannya si setan gentayangan yang kalian cari-cari itu, maka segala pertanyaan yang banyak tadi aku tidak dapat menjawabnya sama sekali. Pelik Tong Cie yang disebut genta sudah menjadi semakin marah, siapa yang kau artikan dengan genta itu bentaknya. Ia mengayun tangannya lagi dan telah membuat hancur kursi dan meja sampai berhamburan kemana-mana. Sudah tentu kau ini orang yang tak ada isi otaknya seperti genta yang hanya nyaring suaranya saja. Pelik Tong Cie waktu itu mana dapat menahan kesabarannya lagi, Ia sudah siap untuk maju menyerang atau Pek Tai Hwasio sudah menghalang-halanginya kembali. Tunggu dulu dengar penjelasannya dulu, katanya. B. E. Tsai tertawa berkakakan, setelah sekian lamanya baru ia berkata. Sebagai orang-orang yang ternama dari Tiang Pek, Siaw Lim dan Butong, Bukannya kalian berdiam saja di atas masing-masing gunungnya mengapa harus jauh-jauh datang mencari B. E. Tsai di Gunung Hwasan? Aku mau menanyakan dahulu pada kalian permusuhan apakah di antara B. E. Tsai dan kalian bertiga. Pelik Tong Cie sudah menjawab. Mengapa kau memenggal putus lengan sutipku dan membunuh beberapa orang njumuridku? Bukankah kau sendiri yang memulai dengan permusuhan ini? B. E. Tsai hanya tertawa dingin. Dan mengapi pula sebabnya Hek Ie Sien Kun jauh-jauh lari ke puncak Kiyu Teng Hang di Gunung Hwasan untuk mengambil Kiyu Teng Chin Keng, merusak tiang-tiang batunya? Apa itu ia tidak mencari permusuhan juga? Pelik Tio Cie berkata dengan suara gentanya lagi. Salah Hwasan Pai sendiri yang tidak mempunyai orang. Pandainya. Mengapa tidak ada orang yang dapat mencegahnya? B. E. Tsai tertawa sekali lagi. Kau pintar sekali menyalahkan Hoa San Pai tidak ada orang pandainya, tapi kau tidak dapat menyalahkan muridmu sendiri yang tidak berguna sehingga sampai terkutung sebelah lengannya. Apa artinya semua kau mengadu suara gentamu itu denganku di sini? Lalu sambil memandang ke arah Pek Tai Hwas Nyo dan Toan Kian Tojin ia berkata, Kalian berdua itu, satu Hwas Nyo dan Tosu dari Siao Lim dan Butong bukannya membelakan keadilan malah mencoba untuk memikin keonaran saja. Apa kalian tidak takut untuk ditertawakan orang-orang dalam rimba persilatan? Pek Tai Hwas Nyo dan Toan Kian Tojin sudah menjadi merah sekali mukanya karena malu. Pek Tai yang lebih berpengalaman sudah mengkerutkan keningnya dan ia berkata, Jika tidak salah tentu si Chu ini orang dari Hoa San Pai atau sedikit-dikitnya juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan partai itu. Tapi kedatangan kita ke sana itu bukannya untuk memusuhi Hoa San Pai dan janganlah si Chu salah menangkap partinya. B. E. Tsai menjadi melengak ketika mendengar kata-kata dari Pek Tai ini. Jika tidak akan memusuhi Hoa San Pai, mengapa dan apa maksudnya kalian sudah naik ke Gunung Hoa San? Kiu Teng Chin Keng yang lama telah ternama itu hanya berada di Gunung Hoa San, Koan Hian Lo Jin sudah berkata lagi. It Han Sung Jiu pada 30 tahun yang lalu sangat terkenal namanya dengan menggunakan kepandayan itu, Sayang sekali karena kita masih tidak mempunyai kepandayan yang berarti, maka tidak dapat untuk menandingi dirinya. Tapi ini kali karena munculnya kembali kepandayan asli dari Hoa San, maka kami datang ke sana untuk dapat menyaksikannya. Dan bukannya untuk memusuhi Hoa San Pai atau membantu pada saudara dari Tiang Pek ini. B. E. Tsai yang mendengar perkataan itu hanya terawa dingin saja. Manis sekali ucapannya dari kalian berdua ini, tapi siapa yang dapat tahu akan kebenarannya dari kata-katamu itu tadi? Pelik Tong Cie yang orangnya paling tidak sabaran sudah membentak lagi. Siapakah sebenarnya kau yang masih bocah ini? Mengapa tidak berani menyebutkan namamu sendiri di sini? B. E. Tsai tertawa berkakakan. Disebutkan juga tidak akan ada artinya karena akulah itu orang yang kalian mau cari. Betul-betul kata-kata ini telah membuat tiga orang itu menjadi melengak semua. Koan Hian To Jin dengan diam-diam sudah mencegat akan jalan mundurnya dari si pemuda dan ia berkata, Tidak disangka bahwa kita dapat menemukan B. E. Tsai yang bunjin di sini. Bagaimana jika kita minta pelajaran Q. Teng Cid Kem itu di sini saja? B. E. Tsai yaak tahu betul bahwa kepandainya dari tiga orang ini tidak dapat dipandang. Dan Teng diam-diam ia sudah berniat untuk lari dari situ. Akan celakalah dirinya jika mereka menyerang dengan sekaligus bertiga. Maka ia dengan diam-diam sudah memperhatikan jalan untuk lari. Tapi tiba-tiba muncul suatu bayangan yang telah membuat ia berdiri kesima. Ternyata di depan pintu ini sekarang telah muncul pula lima orang lainnya. Salah satu yang berjalan di muka sudah menghampirinya sambil tertawa berkakakan dan katanya. Apa betul Xiao Ling, Butong dan Tiang Pek, tiga partai yang telah ternama mau menghadapi seorang bocah ini saja? Pelik Tong Chie Pek, Tai Hwesio dan Kean Hian Tojin mendengar kata-kata ini jadi melengak semua. Tapi begitu mereka melihat dengan jelas akan siapa adanya mereka Pek, Tai sudah tertawa berkakakan. Kukira siapa yang datang, tidak tahunya Goh Die, Kun Lun, Hong Tong, Tian Chong dan Heng San. Dan lima ketua partai telah tiba semua di sini, apakah kalian juga tidak ingin melilut Kiu Teng Chin Keng dari Hoasan yang ternama itu? B.E. Tai memandang ke arah lima orang ketua partai yang baru datang ini tapi ia tidak mengucapkan sepatah kata apapun. B.E. Chiang Bun Jin, kata Pek, Tai Hwesio lagi. Mari kau ku perkenalkan pada lima kawan ketua partai kami, sambil menunjuk ke arahnya orang yang barusan berkata ia memberitahukan kepada si anak muda siapa sebenarnya orang itu. Katanya ini adalah Ngobie Lo Jin yang menjadi ketuanya dari partai Ngobie Ye Pei. Ngobie Lo Jin hanya memanggutkan kepalanya. Hwi Hong Chin Kun, sebagai ketua partai Kun Lun Pei. Ketua Hong Tong Pei Hong Ye U Chie, ketua Tiam Chong Pei. Cheng Hie Hek dan ketua Heng San Pei Lang O Chie, terdengar Pek Tai Hwesio sudah meneruskan kata-katanya. B.E. Tai juga turut memandang ke arah orang yang ditunjuk oleh Pek Tai tadi dan satu persatu memanggutkan kepala ke arah mereka dengan tak membuka suara sedikitpun. Terdengar Ngobie Lo Jin tertawa bergelak-gelak. Kita juga telah lama mendengar akan nama ketua B.E. yang mulia mengangkat kembali namanya partai Hoa San Pei. Apa kalian semua juga ingin membantu pada si Genta dan Tiang Pek ini? B.E. Tai dengan memadem saja sudah menanya. Ngobie Ye To Jin kembali berkata dengan masih tertawa. Dengan adanya ketua partai dari Xiao Lim dan Bu Tong. Di sini, aku mana berani untuk mengganggunya? Aku hanya ingin mengerat sedikit pelajaran dari Kiu Teng Chin Keng saja sudah dapat bergembira. Pelik Tong Chie kembali membuka suara gentanya lagi. Kebetulan sekali akan kedatangan kalian ini semua. Urusanku sudah tidak usah dikatakan lagi, karena kalian juga sudah dapat mengetahai akan ada apa dendam aku terhadap bocah dari Hoa San ini, yang telah mengutungi tangan keponakan dari muridku dan membunuh beberapa orang cucu muridku ini. Hari aku akan mengadu tiga jurus pukulan dengannya, untuk menentukan siapa yang akan mendapat kemenangan. Harap kalian supaya menjadi saksinya, dan di antaranya tujuh ketua partai tadi telah memanggutkan kepala semua. Pelik Tong Chie menjadi berjingkrak-jingkrak kegirangan, dengan cepat ia telah memukul ke arah si pemuda sambil membentak. Bocah, sambutilah seranganku ini. Be Chie juga tidak mau kalah gertak dan ia pun mengeluarkan geraman. Siapa yang takut padamu? Dan betul saja ia sudah mendorong kedua belah tangannya untuk menyambuti serangan dari musuhnya itu. Beleduk, peklik Tong Chie terdorong mundur dari tempat berdirinya tadi tapi Be Chie masih belum mau. Sudah sampai di situ ia memainkan kedua telapak tangannya sedemikian rupa, sehingga membuat peklik Tong Chie menjerit-jerit saking ripuhnya untuk melayani serangan-serangannya dari si pemuda kita. Dengan melihat akan adanya kesempatan seperti ini tiba-tiba Be Chie membentak keras dan merubah dengan serangannya dengan jurus yang bernah aja. Mendatangkan sembilan langit, ia sudah mengurung seluruh jalan mundur dari musuhnya, dan pada tengah jurus tipu ini dengan mendadak telah diganti dengan jurus sambaran papan bunga untuk menggempur orang yang berada di depannya. Be Klik Tong Chie hanya merasakan sebentar matanya berkunang-kunang dan Fang terdengar satu suara benturan tadi dan Be Klik Tong Chie mana dapat baginya untuk menahan serangan ini dengan memuntahkan darah segar, orangnya pun telah mundur sempoyongan. Be E Chie yang melihat pukulannya tadi telah membawa hasil yang tidak diduga-duga, sebenarnya waktu itu ia sudah berniat untuk kembali melakukan serangannya atau tiba-tiba terdengar seruhannya Pak Tichwa Shio dan Koan Hoan Tojin secara berbareng. Pukulan yang bagus sekali biar lolap Pinto yang akan mencoba-coba kepandayan Kiu Teng Chin Keng dari Hoasan ini. Dengan secara berbareng mereka telah memajukan dirinya semua, Be E Chai mengkretek gigi dengan tidak kepalang tanggung lagi, ia telah menerobos keluar di antara bayangannya semua orang itu tadi, tenaga telapak tangannya dikerjakan kembali melakukan serangan dan Fang untuk yang kedua kalinya menempel di dada Pak Klik Tong Chie. B. Pak Liktong Chie yang telah terluka mana dapat menahan getaran yang seperti ini lagi? Darah segar segera munkrat keluar kembali dari mulutnya dan ia celentang jatuh dengan tidak sadarkan diri lagi. Masih untung yang gerakannya Pak Tichwa Shio dan Koan Hian Tojin tadi itu cukup sebat, dari kanan dan kiri mereka menahan jatuhnya tubuh dari kawan yang apes ini. Be E Chai menggunakan pada kesempatan ini telah meloncat mundur menghindari kurungan dari serangan mereka itu. Waktu mereka menyaksikan akan kelakuannya Be E Chai tadi yang telah memukul Pak Liktong Chie sampai beruntun dua kali ini membuat tujuh orang ketua partai itu menjadi kaget sekali dan mencelos hatinya tidak disangka oleh mereka semua bahwa anak yang semuda ini mempunyai kekejaman yang jarang dapat dicari tandingannya. Perlahan-lahan, tujuh orang ini dari kaget sudah berubah menjadi satu hawa kemarahan yang meluap-luap. Dengan hati-hati sekali, Pak Tichwa Shio dan Koan Hian Tojin sudah meletakkan tubuhnya Pak Liktong Chie yang terluka tadi di tempat yang aman baginya, kemudian ia bangun berdiri lagi sambil memandang ke arah lima ketua partai lainnya. Lima ketua partai di bawah pimpinan Gobi Ye Lojin telah mengerti akan artinya pandangan ini dan secara berbareng telah mengurung kembali semuanya ke arah Be E Chai. Mereka telah mempunyai pendapat yang sama terhadap ketua partai Hoasan Pei yang muda dan telengas ini, dengan adanya Hoasan Kiu Teng Chiu Keng yang ternama, sudah tentu akan menambah keganasannya saja, jika tidak disingkirkan pada hari ini sukarlah nanti untuk menundukannya. Dalam saat yang segenting ini, tiba-tiba terlihat beberapa sinar kuning mas berkelebat dan di tengah-tengah mereka kini telah terlihat beberapa jarum yang tertancap di tanah. Ular mas, mereka sudah dibikin gaduh dengan datangnya jarum yang terkenal akan racun jahatnya ini. Berbareng pada saat ini, terlihat lima orang gadis berpakaian warna ungu telah berada di hadapan mereka. Be E Chai, bagaimana? Apa kau perlu dengan bantuan tenaganya kami berlima terdengar salah satu dari mereka itu berkata? Kim Cho A Kiong Chu, bentak Be E Chai dengan keras. Maksud apa lagi dengan kedatanganmu di sini ini? Kim Cho A Kiong Chu tertawa cekikikan. Apa kau telah lupa dengan perjanjian kita yang dulu? Be E Chai berpikir dalam hati tidak berguna untuk ia bergaul dengan orang-orang dari golongan ular mas ini mana mau sembarangan menerimanya budinya maka dengan karena ia membentak lagi kepada mereka. Kim Cho A Kiong Chu, pergilah kau dari sini aku sebagai seorang laki-laki sejati tidak memerlukan akan bantuanmu. Apa kau lupakan keselamatannya dari Enci Giyokmu yang masih dalam tangan golongan ular mas kami? Be E Chai menghela napas panjang, tapi sifat jantannya telah memaksa untuk ia tidak mau menerima bantuan mereka yang dapat mengikat dirinya sendiri ini, maka dengan suara lantang ia sudah memberikan jawabannya kembali. Aku lebih suka mati di sini daripada mau menerima bantuanmu itu. Dan bagaimana dengan itu Hama Chin Kiap yang telah kau janjikan pada kami? Tergantung dari kesudahannya dari pertempuranku di sini ini nanti. Apakah sudah tidak mau memperhatikan akan keselamatannya Enci Giyokmu itu lagi? Be E Chai kembali menghela napas panjang. Kim Cho A Kiong Chu keselamatannya Enci Giyok akanku serahkan atas kebijaksananmu saja. Biar bagaimana juga aku tidak dapat menerima pemberian bantuan dari golonganmu yang sangat jahat itu. Di dalam hatiku tidak dapat melupakan Enci Giyok yang bernasib malang, tapi biarlah nanti di alam baka ia juga dapat memaafkan akan kesalahanku ini. Kata-kata ini telah diucapkan sedemikian sedihnya sampai bayangan hitam yang berada di atas mereka turut menghela napas juga. Adik Chai, kau telah tertipu mereka. Aku tidak terjatuh dalam tangan jahatnya dan kau juga tidak boleh pergi ke lembah kodok perak yang sangat berbahaya itu. Telah beberapa kali mereka mengirimkan orang-orang pandainya, tapi akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang dapat kembali untuk memberi laporan. Tidak sukar untuk diduga bahwa bayangan hitam yang berada di atas mereka ini tentu Kim Cho A Giyokli adanya. Ternyata Kim Cho A Giyokli yang telah meninggalkan B.E.Tai dalam keleteng C.E.Tian Koan tidak seperti apa yang diduga oleh B.E.Tai yang menyangka ia telah pergi kembali ke puncaknya, Siokli Hong. Begitu turun dari C.E.Tian Hong, ia lari terus dengan tidak mempunyai arah tujuan sama sekali, sehingga sampai bertemu dengan dirinya I.E. Siow Yew di tengah jalan, ia tidak mengetahuinya juga. Dan akhirnya diketahui olehnya bahwa orang-orang dari delapan buah partai lain telah siap untuk mencari pada adik Tiainya itu, maka dengan menyamar sebagai setan gentayangan yang telah terus-menerus mengganggu mereka di tengah jalan sehingga B.K.L.I.Tong Chie, B.K.Tai Hwasyo dan Kean Hianto Jin sampai tidak dapat tidur sama sekali dari gangguannya pada setiap malam. Dan sekarang di bawahnya sudah tujuh orang ketua partai yang salah menyangka akan semua perbuatannya itu B.E.Tai yang menekukan. Kembali mereka ini semuanya malai memperkecil karangan, Kim Cho A.Gyo Lee juga waktu itu telah siap sedia dengan jarum ular masnya untuk memberi bantuan bila mana perlu. Tapi Kim Cho A.K.Yong Chu yang masih memerlukan tenaganya dari anak muda pandai ini mana dapat untuk membiarkan ia mati waktu itu. Maka dengan disertai tertawa dingin ia berkata, B.E.Tai, sebetulnya aku belum pernah mengalah kepada siapapun juga, tapi di sini dengan terpaksa aku harus mengalah juga kepadamu. Baiklah kau tidak mengingini bantuan dari kami, tapi aku tetap akan terus mau menolongmu. Betul saja ketika itu ia sudah segera mengeluarkan pedang ular masnya yang aneh diturut olehah empat orang pengiringnya yang sudah meniru akan perbuatannya dari K.Yong Chu-nya, mereka berbaris di pintu menghalangi jalan keluarnya dari tujuh ketua partai yang mau mengurung dirinya si anak muda. Biar bagaimana namanya golongan ular mas yang menakutkan semua orang ini yang telah cukup lama menggetarkan dalam dunia persilatan, tujuh ketua partai. Tadi ketika melihat kedatangannya dari lima gadis baju ungu ini yang mengaku sebagai utusannya golongan ular mas, tentu saja mereka tidak berani sembarang bergerak untuk mencari gara-gara. Dengan serentak itu semua terdiam di masing-masing tempatnya. Tapi B.E. Tai yang tidak mau direndahkan derajatnya oleh golongan ular mas ini sudah mengeram sambil berjalan menghadap Kim Cho A.K.Yong Chu yang masih menutup seluruh mukanya itu. Ia telah memberikan ancamannya. Kim Cho A.K.Yong Chu, jangan harap aku B.E. Tai ini takut terhadap golongan jahatmu, jika kau masih tetap berkukuh akan mencampuri urusanku di sini. Ini akulah orangnya yang pertama-tama akan menempur dirimu. Kim Cho A.K.Yong Chu hanya mengeluarkan suara dari hidungnya. B.E. Tai, lihatlah keadaanmu dulu, apakah kau kira dengan hanya mengandalkan kepandayanmu itu seorang saja akan melawan tujuh orang yang mengepalai ribuan orang ini? Lekas pergi dari sini, B.E. Tai membentak. Atau akan hilangnya semua harapanmu yang mengingini H.K.Yong Chu dari lembah kodok perak itu? Kim Cho A.K.Yong Chu tidak berdaya, perlahan-lahan ia menyimpan kembali pedang ular masnya dari balik ke rudung. Penutup mukanya masih terlihat jelas pada perubahan mukanya yang penuh dengan kemarahan, penyesalan, perhatian dan kebencian yang telah bercampur menjadi satu. Akhirnya dengan tertawa dingin ia berkata, Baiklah, jika betul-betul kau ini memang sudah nasibnya untuk mati di sini, siapapun tidak mungkin untuk dapat menolongmu, tapi jika memang peruntunganmu itu masih bagus dan dapat meninggalkan kurungannya dari mereka semua ini, jangan lupakan itu H.K.Yong Chu yang telah kau janirkan kepada kami. Terlihat ia mengibaskan lengan bajunya, empat orang pengiringnya sudah menyimpan pedangnya kembali. Dan dalam sekejapan mati saja lenyaplah lima gadis dari lembah ular mas itu. Keadaan telah menjadi sepi kembali. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawanya Kean Hian Tojin yang memecah kesunyian, B.E. Chiang Bunjin jika dengan mendapat bantuannya dari lima orang ular mas tadi masih ada harapan untuk kau akan dapat meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang setelah kepergiannya mereka berlima itu, hilanglah harapanmu yang tinggal satu-satunya itu. B.E. Tai sudah maklum akan bahaya yang masih tetap mengancam dirinya ini tapi ia coba tertawa untuk menenangkan hatinya dan ia berkata, Kau jangan terlalu jumawa dulu, masih belum tentu kekalahan berada di pihak mana. Sebetulnya aku masih ada urusan yang akan diurus di lembah kodok perak dan aku sudah siap untuk menantikan akan kedatangan kalian itu di sana, itu waktu walampun aku kalah juga tidak narti mau menganggu murid-murid dari kalian yang tidak bergena. Tapi sekarang ini lain lagi karena hanya gara-garanya kalian yang telah mengganggu urusanku dan menelantarkannya jika saja aku dapat dari kepungan ini, hektometer-hektometer, awaslah dengan pembalasanku untuk di kemudian hari, kata-katanya B.E. Tai tadi itu merupakan satu ancaman ngeri bagi mereka semua, tujuh pasang metu saling pandang untuk meminta jawaban bersama. Tapi tiba riba ketua, Partai Hong Tong Pei telah memajukan ia dukunya dan tertawa gelak-gelak. Dengan hanya seorang bocah seperti kau ini saja aku tidak percaya dapat lolos dari kepungan kita bersama. Ia sudah mendahului kawan-kawannya menyerang kepada si anak muda. Melihat salah satu dari mereka ini telah melakukan serangan enam orang lainnya juga tidak ragu-ragu lagi untuk membunuh pemuda yang dianggap mereka telengas ini. Sebentar saja ramailah pertempuran di antara delapan ketua partai ternama dari daerah Tionggoan ini. Tapi tiba-tiba terdengar satu bentakan nyaring sekali di tengah udara, satu bayangan hitam terbang turun dari wubungan rumah yang disertai oleh berkelebatunya beberapa sinar kuning Uajirah Kamujah Ketua Partai yang sedang mengepung B.E.Tai tadi. Lari ke arah barat, terdengar satu suara yang halus di kupingnya B.E.Tai. Tujuh orang ketua partai ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan orang biasa, dengan mudah sekali mereka dapat menghindar dari serangan gelap si bayangan hitam. Dengan menggunakan kesempatan ini B.E.Tai telah berhasil keluar dari kurungannya musuh-musuhnya. Tapi ia menjadi kaget juga ketika mendengar suara yang tidak asing lagi baginya. B.E.Tai Hweshyo dan K.A.N. Hiantojin yang tidak kalah kagetnya waktu mendengar suaranya bayangan hitam ini. Oh, ternyata kasetan gentayangan masih ada di sini teriak K.A.N. Hiantojin yang segera dapat mengenali orang yang selalu mengganggu mereka setiap malam. Kim Cho A. Gyok Lee atau si setan gentayangan begitu berhasil memberikan pertolongannya kepada si anak muda, dengan tidak berkata-kata lagi sudah lari meninggalkan tempat yang berbahaya ini. B.E.Tai yang kini terlepas dari bahaya sudah lari mengikuti di belakangnya bayangan hitam tadi yang mempunyai suara sudah tidak asing lagi baginya. Tapi karena ia lari lebih lambat dari orang ini, maka sebentar saja ia sudah kehilangan bayangan hitam yang dipanggil setan gentayangan oleh K.A.N. Hiantojin Tentunya tidak lain dari Enci Giyoknya yang setiap malam selalu dipikirinya itu. Setelah setengah harian ia mengejar, akhirnya di kejauhan sudah dapat terlihat bayangan orang yang sedang dikejarnya ini. Tapi di depan orang ini telah terlihat Kim Cho A. Kyong Chu dengan empat orang pengiringnya sedang menghadang untuk jalan larinya. Apa kau ingin menangkap diriku untuk menggunakan tenaganya adik? Si bayangan hitam bertanya kepada Kim Cho A. Kyong Chu. Sampai di sini teranglah siapa yang menamakan dirinya setan gentayangan ini. B.E.Tai menepok kepalanya sendiri dan berkata, Pantas saja ia selalu mengganggu orang-orang yang mau mencari story dengan diriku. Dengan beberapa kali loncatan saja ia sudah berada di sana dan memanggilnya. Enci Ye Giyok, Enci Ye Giyok. Tidak salah, memang orang yang sedang dicegah oleh Kim Cho A. Kyong Li adanya, setelah lari dari Hoasan C.E. Tian Koan, ia telah lari ke jurusan Lok yang di tengah jalan. Dan ia bertemu dengan I.S. Yao Ye Wu jadi orang-orang yang dilihat oleh B.E.Tai di dalam Istana Ulemas adalah palsu belaka. Kim Cho A. Kyong Bon yang menjadi gurunya sudah tentu saja lebih mudah untuk meniru suaranya murid sendiri, dan mereka sengaja membuat perangkap ini agar B.E.Tai dapat digunakan untuk mengambil kitab Hamacin Kiap di lembah kodok perak yang sangat mereka butuhkan sekali. Begitu Kim Cho A. Kyong Li sampai di kota Lok Yang, ia telah dapat mendengar berita yang mengatakan bahwa B.E.Tai Hweshyo dengan mengajak kawan-kawannya ingin naik ke Gunung Hoasan untuk mencari story, maka dengan menggunakan nama, setan gentayangan ia selalu mengganggu mereka sehingga Kuan Hian Tojin Pek Tai Hweshyo dan Pek Liktong Chie bertiga tidak bisa tidur sama sekali karena gangguannya dari setan gentayangan ini. Begitu mendengar panggilannya B.E.Tai tadi itu Kim Cho A. Kyong Li juga sudah meneriakinya. Adik Tai kau telah terkena tipu dari mereka. Tidak seharusnya kau meninggalkan Hoasan untuk mencari ku Hoasan Pai sedang sangat memerlukan sekali akan tenagamu untuk mengangkat nama baiknya kembali. X. V. I. 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 Kim Cho A. Kyong C. U. B. E. Tai yang merasa dirinya tertipu sudah menjadi marah sekali. Kim Cho A. Kyong Chu, ini hari aku akan membunuh-bunuhi semna golongan ular masmu di sini, bentaknya. Kim Cho A. Kyong Chu yang mau mendengar ini malah tertawa. B. E. Tai, jangankan sungkan-sungkan lagi, bunuh-bunuhlah dengan sesukamu, dan termasuk Lim Cho A. Kyok Li juga tentunya, B. E. Tai tambah berjingrak-jingrak. Suling pusaka pemberian ayahnya sudah siap di tangan untuk menghadapi Kim Cho A. Kyong Chu dengan empat orang pengikutnya. Tapi Kim Cho A. Kyong Chu yang sudah tahu sampai di mana kelihayannya B. E. Tai sudah mendahului bergerak dan menyerang ke arah Kim Cho A. Kyok Li yang berada dekat sekali dengan dirinya. Kres, Kim Cho A. Kyok Li yang tidak menyangka sama sekali akan gerakannya dari Kim Cho A. Kyong Chu ini sudah terkena tusukan pedang ular mas di bagian pundaknya. Hati B. E. Tai menjadi panas, dengan memegang suling di tangannya rata-ratia menubruk ke arah Kim Cho A. Kyong Chu sambil membentak. Aku akan mengadu jiwa denganmu, mendengar derunya senjata istimewa dari si pemuda lihai ini. Kim Cho A. Kyong Chu mana berani coba-coba membenturnya, dengan menjejakan kakinya ia menyingkir ke kiri menggabungkan diri dengan empat orang pengikutnya. Menggunakan kesempatan ini, B. E. Tai sudah segera mengangkat tubuh Kim Cho A. Kyok Li yang terluka. Tapi sekarang ia sudah berada di dalam kurungannya lima gadis dari ular mas yang langsung berada di bawah pimpinannya Kim Cho A. Kyong Chu yang masih mengenakan kerudung penutup mukanya. Dalam keadaan yang segenting ini tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki deai seorang yang sedang datang menuju ke tempat mereka. B. E. Tai menoleh ke asal suara itu Tfau dilihatnya di mana seorang yang berkulit haara sekali dengan tingkah lakunya yang kaku CTG dalang mendekati. Untuk B. E. Tai kedatangannya dari orang yang tidak dikenal ini memang tidak membawa perubahan suatu apa. Tapi tidak demikian dengan dirinya Kim Cho A. Kyong Chu dan empat pengiringnya yang ketika melihat kedatangannya dari orang yang baru datang ini sudah menjadi ketakutan setengah mati dengan tidak mengucapkan kata badan bu mereka lari tunggang langgang meninggalkan B. E. Tai yang sedang menggendong Kim Cho A. Kyok Li. B. E. Tai menjadi tidak habis mengerti, dipandangnya sekali lagi orang hitam yang mempunyai tingkah bin kaku seperti orang. Heran bin ajaib, si hitam ini seperti bukarnya manusia hidup saja ia tidak mengejar Kim Cho A. Kyong Chu sekalian dan idik menghampin B. E. Tia lagi dengan tingkah laku yang kakunya tadi. Ia terus berjalan pergi meninggalkan B. E. Tai yang tidak habis-habisnya M. Ugeni terhadap tingkah lakunya si hitam. B. E. Tai masih merasa bingung karena Kim Cho A. Kyok Li sampai saat ini masih tidak sadarkan diri maka ia sampai lupa mengucapkan terima kasihnya pada orang berkulit hitam yang mempunyai tingkah laku kaku itu tadi. Perlahan-lahan ia membantu untuk mengatur jalan darahnya Kim Cho A. Kyok Li sampai akhirnya tersadar dari pingsannya, N. C. Kyok akhirnya kau tersadar juga, kata B. E. Tai dengan gembira. Mendadak saja waktunya itu aja dari Kim Cho A. Kyok Li sudah basah dengan air mata, dengan sayu ia berkata. Adik Tai, apakah kau tidak menyalahkan pada diriku yang telah meninggalkan dirimu dengan tidak pamit? Sebetulnya aku juga berat sekali untuk meninggalkan dirimu lagi. Aku tidak dapat menggunakan terhadap usahamu yang akan mempunyai hari depan yang gilang-gemilang. Ho A. Sanpei kini masih memerlukan sekali akan tanganmu. Maka dari itu aku harus baik-baik mengembangkan ilmunya yang sudah pasti akan berguna bagi nusa dan bangsa untuk masa yang akan datang nanti. B. E. Tai menjadi bersedih waktu mendengar kata-katanya Kim Cho A. Kyok Li ini. E. Tia Kyok, katanya. Janganlah kau mengucapkan kata-kata yang macam ini lagi, jika kau tidak berada di sisiku, sukarlah rasanya untuk aku hidup sendiri, janganlah kau meninggalkan diriku, janganlah kau pergi dari sisiku lagi. Setelah terdiam sejenak, mendengar Kim Cho A. Kyok Li mulai berkata lagi. Adik Tai, kau telah terkena tipunya mereka, mereka ingin menggunakan tenagamu untuk mengambil itu hama ciu kiap di lembah kodok perak, tapi kau tidak tahu bahwa orang yang berani pergi ke sana tentu tidak dapat kembali lagi. Masih untung karena kau pergi ke kota Lok Yang dan menemukanku di sini kalau tidak akan celakalah kau di sana. B. E. Tia yang mendengar kata-kata ini tidak menyahuti atau membantah pendapatnya Kim Cho A. Kyok Li, lama sekali ia terdiam saja di tempatnya. Kim Cho A. Kyok Li menjadi heran dan menanya. Adik Tai, apa yang sedang kau pikiri? B. E. Tia memandang ke arahnya Kim Cho A. Kyok Li sebentar, dengan metu yang bersinar-sinar ia berkata. B. E. Tia, aku tetap akan pergi ke lembah kodok perak itu juga. Kim Cho A. Kyok Li menjadi kaget dan berubah mukanya. Adik Tai, tapi mengapa? B. E. Tia menarik tangannya Kim Cho A. Kyok Li yang digenggam dengan erat dan ia berkata. E. Tia, janganlah kau menjadi sibuk tidak karuan, aku pergi ke lembah kodok perak bukan karena desakannya dari Kim Cho A. Kyong Chu lagi, tapi kepergianku ini kali justru berguna untuk menundukannya dengan jalan meminjam hamacin kiap yang menjadi lawan dari ilmunya golongan ular mas yang jahat itu. E. Tia, apa aku salah dengan maksud-maksud ini? Kim Cho A. Kyok Li menghela napas panjang dan memanggutkan kepalanya. Tentang pendapatmu itu aku tidak dapat lantas mengatakan kesalahannya, hanya saja jalan yang akan kau tempuh itu terlalu banyak bahayanya, sehingga sukarlah untuk melepaskanmu sendiri saja. B. J. E. Tia malah tertawa manis. Memang betul berbahaya, tapi aku tidak mempunyai permusuhan suatu apa dengan itu tiga jenggot, empat berwok dan tujuh kumis mereka. Lain daripada dulu yang hanya menerima perintahnya dari Kim Cho A. Kyong Chu saja. Hatinya Kim Cho A. Kyok Li menjadi tergetar. Baiklah, jika memang kau telah mengambil keputusan seperti itu. Tapi biar bagaimanapun aku juga akan turut padamu untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diingini. Kata-katanya Kim Cho A. Kyok Li ini diucapkan dengan tegas sekali. Biarpun B. E. Tia sendiri juga masih belum ada kepastian untuk dapat menaklukan orang-orangnya dari lembah kodo perak itu apalagi kalau ia harus membawa-bawa dirinya Kim Cho A. Kyok Li yang sedang terluka ini. Ia menjadi ragu-ragu sebentar dan terdiam saja. Kim Cho A. Kyok Li memandang kepada si pemuda, dengan tak mengerti ia berkata lagi. Bagaimana? Apa kau tidak mengizinkan untuk aku turut ke sana? B. E. Tia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan maksudku untuk menghalang-halani maksudmu, tapi kau yang masih dalam keadaan terluka seperti ini sukarlah rasanya untuk kita menempuh bahaya yang masih belum diketahui betapa banyaknya itu. Pada waktu itu tiba-tiba dari jauh terlihat bayangannya I. S. Yau Ye U yang sedang mendatangi ke arah mereka, B. E. Tia yang melihat ini cepat mengambil satu putusan dan ia berpikir dalam hatinya. S. Yau Ye U yang sedang mendatangi kepalanya.